Kini Indonesia Setelah 26 tahun, MRT akan beroperasi Tetapi sekali lagi, membangun negara itu bukan urusan ekonomi dan urusan politik Juga ada urusan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh negara Indonesia Capres petahana Jokowi Dodo mendapat dukungan dari alumni pangu di luhur Jokowi mengaku kaget mendapat dukungan dari alumni PL Jokowi memuji militansi alumni PL yang hadir mendukungnya Jokowi menyebut mendukungnya sebagai lelaki sejati Jokowi lantas menceritakan keputusannya mengeksekusi proyek Moda Raya Terpadu atau MRT Saat menjadi gubernur DKI Jakarta Proyek tersebut menurutnya sudah 26 tahun direncanakan Di tangan Presiden Jokowi lah mega proyek ini baru jalan Ada wujudnya, ada fisiknya, ada progresnya, ada percepatannya Padahal blueprint proyek ini mungkin sudah ada dan diimpikan sejak ratusan tahun lalu Mulai zamannya Soekarno Tetapi rupanya memang harus menunggu niat dan tekat sungguh-sungguh untuk merealisasikan maka karya ini Tidak gampang, tidak mudah Tangan dingin Jokowi telah mengambil peran besar terwujudnya impian Jakarta memiliki moda transportasi Layaknya Singapura dan kota-kota besar dunia lainnya Secara jujur kita harus acungkan jempol dan memberi apresiasi pada Jokowi Hari ini semua mata menyaksikan betapa Jokowi berusaha benar-benar membangun negeri ini Sekuat dan semampu yang ia bisa Di tahun 2019 ini, sesuai perkiraan, MRT sudah bisa dioperasikan Kini rakyat Indonesia sudah bisa mencicipi moda transportasi ala negara maju di Jakarta Kini Indonesia, bangga Terima kasih telah menonton!